Ferdian Shah Bersyukur Bisa Cetak Gol Penyerang muda Persib, Ferdian Shah bersyukur bisa berkontribusi untuk timnya pada uji tanding melawan Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kamis, 15 Juni 2023. Pada uji tanding tersebut, Ferdi ditampilkan pelatih Luis Mia di babak kedua. Setelah beberapa kali menguasai bola dan memberikan ancaman di pertahanan Dewa United, ia baru bisa mencetak gol di menit 81. Pertama-tama, saya bersyukur setelah dikasih menit bermain oleh tim pelatih di pertandingan ini. Alhamdulillah, saya bisa membuat gol untuk tim, ungkap pemain jebolan Akademi Persib tersebut setelah pertandingan. Sementara itu, pelatih Persib Bandung Luis Mia Aspas menilai tim asuhannya telah mengalami banyak perkembangan. Saya senang dengan sikap dan usaha yang diberikan pemain. Ini bentuk permainan yang lebih baik. Tim juga bertahan dengan sangat baik lewat pertahanan yang rapat, kata Mia. Meski begitu, Mia masih belum puas. Ia menginginkan penampilan yang lebih baik. Ia berharap, timnya mampu menampilkan permainan terbaiknya ketika kompetisi Liga 1 2023-2024 bergulir, Juli mendatang. Pemain masih butuh berkembang. Misalkan dari segi penguasaan bola, mereka harus lebih tenang dan sabar. Setelah 10 hari berlatih, tahap demi tahap mereka akan lebih baik lagi, kata Luis Mila. Berita lainnya. Lama tak terdengar, legenda Persib Bandung kini resmi berkarir di Persija Jakarta. Legenda Persib Bandung yang pernah membawa Maung Bandung keluar sebagai juara ISL tahun 2014, resmi bergabung dengan Persija Jakarta. Pemain yang berposisi sebagai back kanan itu mendapat tugas dari manajemen Persija Jakarta untuk mencari sejumlah pemain berbakat. Orang yang dimaksud itu adalah Supardi Nasir. Ex-pemain Sriwijaya FC itu setelah hengkang dari Persib Bandung, Supardi Nasir langsung kembali ke klub lamanya, PSMS Medan. Namun, kini kabar ada kabar terbaru soal legenda Persib Bandung itu. Supardi Nasir kini berseragam Persija Jakarta. Dikutip dari akun Instagram Persija Akademi, Macan Kemayoran menugaskan Supardi Nasir untuk mencari bakat muda yang potensial. Persija Development tak pernah berhenti mencari bakat muda masa depan. Kali ini Persija menugaskan Miss Cardi, Direktur Metodologi dan Supardi, pemandu bakat untuk memantau bakat muda yang sedang berlaga di kejurnas antar PPLP 2023, tulis akun Persija Akademi. Terima kasih telah menonton!